Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Amunjib Gimana kabar teman teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Rabbal Alamin Banyak sekali ya penonton Daripada channel ini Suka apabila saya itu Mereksan sebuah perkampungan Yang ada di Malaysia Dan saya juga Sangat suka sekali guys Ketika melihat perkampungan Yang ada di Malaysia Karena kenapa? Karena disitu dapat menambah Wawasan saya Berkenaan dengan Bagaimana sih istilahnya Suasana perkampungan Yang ada di Malaysia Maksudnya dalam Istilahnya jalannya Terus kondisinya Alamnya Dan itu sangat-sangat menarik Bagi saya guys Karena awalnya memang Saya dari kampung gitu kan Dan saya bisa melihat gitu kan Oh kayak gini ya Kampung yang ada di Malaysia Gitu kan Dan pengen lihat sih Apa istilahnya yang Gak ada di Indonesia Gitu kan Di kampung saya Sehingga saya nanti Bisa terapkan Seperti itu guys Nah langsung saja Disini ada Dari Toha Channel Mas Toha ya Sudah terkenal Sudah banyak sekali penontonnya Daripada mas Toha ini Dan mas Toha ini Memang spesialis ya Kalau saya lihat Banyak istilahnya Kampung-kampung Yang didatangi oleh Mas Toha ini Untuk diliput ya kan Nah salah satunya disini Ini di Malaysia Tapi perkampungannya Serasa di Indonesia Wow Saya penasaran sekali Dengan video mas Toha Kali ini Jadi jom Kita tengok bersama Let's go Di perkampungan Malaysia Dan ini berada Di atas gunung Wow Di atas gunung Wow Masya Allah Sebentar guys Ini udah HD ya Oh iya Sudah HD Tapi kok burem ya guys Luar biasa Dan di depan sana Ada sebuah lautan Yang setiap membentang luas Masya Allah Cantiknya ini Asli guys Ini kayak Kayak zaman-jaman dulu Kalau di film-film ya Teman-teman sekalian Kalian amati Istilahnya daerah ini Pemandangan yang ada Di tempat ini Itu kayak film jadul Tahun 90-an gitu guys ya Ini waktu sore hari ya Wow Keren banget Jadi saya berkesempatan Untuk naik gunung Mantep sih Dan disana ada rumah panggung Yang sangat indah sekali Wow Yang dihuni Satu keluarga Masya Allah Cantik guys Asli Bener-bener sangat Cuman sayangnya disini Kamera mas Toha ini Kurang bagus ya Kameranya mas Toha Sama Shiki Jadi Kayak gini-gini gitu loh guys Getar gitu guys Nah disitu mungkin Mas Toha bisa pakai Gimbal Ataupun bisa pakai Tripod Itu lebih Anteng nanti Lebih anteng Untuk videonya Seperti itu ya kan Nah ini Kayak gerak-gerak gitu guys Masya Allah Masya Allah Cantik banget Ini serasa Saya berada di Kampung Halaman sendiri Bener sih bener Saya juga tinggal Di pegunungan Dan ini Semua sananya Berada di atas gunung Atau di atas bukit Kalau bahasa Malaysia Luar biasa Di Indonesia juga bukit Dan disana ada rumah panggung ya Masih menggunakan rumah Tradisional Rumah adat Melayu Pasti tinggal disini Sangat diamai sekali kan Tapi ini Jarang tetangga Disini ya Dan ini sudah Ditanamain Pohon kelapa Masya Allah Luar biasa sekali Mantap Sangat bagus loh Coba kita lihat guys Asli kayak Zaman dahulu guys Rumahnya kayak gini Ya Allah Ada pokok-pokok kelapanya Ngerti gak sih guys Istilahnya Lukisan-lukisan yang mahal itu Lukisan-lukisan yang biasa Dipamerin gitu kan Yang harganya jutaan Kalau disini ya kan Bisa 15 20 juta gitu Itu pemandangan yang Seperti ini ya kan Ada pokok kelapa Ada rumahnya Ada perbukitan Ada lautnya Wow Saya langsung kesitu Pikirannya Lihatkan disini Abangnya juga ada kawan Jadi abang pergi kesini Dan disini sana Ada makcik yang sedang Membersihkan halaman rumahnya Oke Masya Allah Pemandangannya sangat Luar biasa Asli seronok ini Kayak lapangan golos guys Dengan rumah Panggungnya Rumah Adat Melayu Luar biasa Disini ada Kebuahan Pisang tanam sendiri Jadi hari ini Saya sedang Buatkan Mining sama makcik ya Saya tidak Bintu Masih minum Bintu Alhamdulillah Terjuti ya kan Dan disini saya Istilah Seginkan Wow Ini orang kaya yang main Tau di sini ya Bukannya bisa di depan Terasa seperti orang kaya Tinggal di vila yang mewah Masya Allah Ya nanti suatu saat Kalau ada rezeki Saya mau bikin rumah Seperti ini pak Kalau ada rezeki Saya mau bikin rumah Seperti ini Alhamdulillah Bukannya Enak ya Juga ada rezeki Bikin rumah Di perkebunan Seperti ini ya Sangat Mantap Masya Allah Mantap guys Ini kalau di kota itu Selalu bising Lalu walang kendaraan Ya Allah guys Jadi kayak kebayang gak sih Kebayang gak Ketika di jaman dahulu Orang-orang ya kan Belum ada kendaraan Kita tidur tuh kayak Enak banget gitu guys Sepi gitu Sekarang kalau kita Istilahnya mau istirahat Siang hari Sore hari Udah bising banget gitu kan Bisa aja udah bising gitu Dengan kendaraan bermotor Dan lain sebagainya guys Tapi disini kita mendapatkan Suasana yang Sangat Sangat Damai Tentang Wow Oh ini bapaknya ya Oh kelapa Es kelapa Enak banget Ini bener-bener Serasa saya cuci Orang kaya ya Naik rumah Mewah Terus Suasananya Masa Allah Suasananya indah Pemandangan alamnya Sangat indah sekali Mantap banget Asli Mewah 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 Sangat lewat Ini kalau Rumah Suatu saat Saya dari situ Mujurin rumah Di tengah Pasawan Seperti ini Atau Seperti apa Tidak mau Yang di area Perkotaan Dua Dua Mewah Asli Bener Apa mas Namanya Coconut Coconut Shack Tidak tahu Bahasa Inggris Saya tidak tahu Ini air kelapa Dibrender Campur susu Mungkin Tempuh Susu Sisi Woy Mantap Asli Mereka 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 Alhamdulillah 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 Disubuhi Lagi Mereka Sisi Mereka Mereka Sisi Membuat Sendiri Mereka Apa Mereka 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 Nanti Nanti Kalau ada Sisi Saya mau Buat Rumah Ini cantik Sangat Ini Cantik Ini rumah Ini Cantik Rasanya Buatnya Rumah Kan ada Dalam Jadi Bawa sikit Sini Bawa sikit Sini Kalau kita Buat Sini Cantik Rumah Bila tengok Rumah 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 Faham Jadi Ini rumah Disambung Sambung Ya Yang 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 Dondong Tak Tidak Siap Bawa Tidak Bawa Duduk Tidak Duduk Hidup Hujan Lagi Tidak Tidak Serem Hujan Sikit Siap Sikit Hujan 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 Tidak Teruk Masya Tidak 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 Saya itu Hari itu Kemak Kesini Tapi Semua Tak ada Orang Yang Dulu Waktu Vaksin Itu Siang Pukul 12 Amin yang Ajak Tapi Ada Orang Tidak 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 Saya ambil Tidak Saya ambil Rambutan Vaksin 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 Jadi Dulu Saya juga pernah pergi ke sini Ambil rambutan di sebelah sana 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 Oh Berarti Berarti sudah Kena lama Ini Kalau punya Pak Ali Tak payah Tak payah itu risau Bahwa satu guni ada masalah Emang Emang Apakah di Apis 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 Kesitu juga gak ada orang dan lain sebagainya Dari cerita yang disampaikan oleh mas Toha ini Menandakan bahwasannya mas Toha ini sudah kenal agak lama Seperti itu guys ya Dan yaudah ambil aja gak apa-apa Itu kebaikannya yang ya di Indonesia juga banyak seperti itu Dan apa ya ya kalau buah-buahan Kalau di tempat saya kampung saya itu Kayak buah jambu, buah sawu dan lain sebagainya Ambil aja gak apa-apa gitu kan Sama kayak gitu ya guys ya Ini musim apa pak? Ini musim apa nih? Ini musim apa nih? Ini musim apa nih? Ini musim apa nih? Ini tahanan nanti Pak ini gak ada musim hitam? Ini 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 Berarti tiba-tiba itu Assalamualaikum tapi gak ada orangnya Ini 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 Ngomongin mistik ya guys Mistik Jadi kalau di Setelahnya Kalau kita tinggal di tempat kayak gini Itu pasti ada Hal-hal Ya iyalah pasti ada hal-hal begitu gitu kan Biasa Gue tak tahu-tahu saja Jadi hari ini saya mau balik ya Sampai sudah gelap-gelap seperti ini Ini bagaimana mas? Baliknya? Gelap mas? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Sudah pernah balik gelap seperti ini mas? Sudah Mas lepas makan baru balik jam 2 malam Jadi Masnya balik jam 2 malam mau balik tidak boleh pakcik ya? Tidak boleh Disuruh nunggu makan dulu Berapa orang mas? Kemarin saya berempat Siapa saja? Oh berempat Oh berempat Raya Haji Raya Haji Oh dimasakin apa mas? Masakan Biasa masakan khas orang sini rendang Masya Allah Oh enak ya mas? Enak ya Oke sahabatku Waktunya sudah gelap ya Saya balik undur diri Dan ini saya akan turun ya Oke Jika kalian suka dengan video ini Silahkan subscribe like komen Dan sebarkan luas Ke teman-teman anda ya Di ini suasana malam harinya ya Masya Allah Terang mas ya Terang Terang tapi kameranya gelap Ada lampunya Ada lampunya Balik bang Masya Allah Untuk di depan sini terang Tapi kalau di depan sana Sudah gelap-gelapan Seronok lah Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Suasana perkampungan yang Mewah Kalau menurut saya Karena rumahnya besar Dan juga bagus guys Bersih ya Pencinta kebersihan Dan pasti ya kan Kalau tidak bersih Juga gak enak dilihat Tapi tadi itu memang Keren banget Dan penyambutan kepada Mas Toha itu memang The best lah Seperti itu ya Disajikan minum Dan juga Ngobrol-ngobrol Seperti itu Dan itu keren banget guys Kehangatan Yang Diciptakan Di sana Itu sangat-sangat Bagus sekali Itulah bukti bahwasannya Kita Ya orang Indonesia Dan juga orang Malaysia Gak ada apa-apa Ketika sampai sana Orang Malaysia Ketika sampai di Indonesia Juga banyak ya Youtuber-youtuber Yang udah sampai ke Indonesia Dan mereka merasakan ya Bagaimana Keadaan Indonesia Bagaimana penyambutan Daripada orang-orang Malaysia Seperti itu Dan Kalau TKI-TKI ini Ya kan Macam Mas Toha Dan kawan-kawannya Mereka itu Sudah Apa ya Sudah Melekat gitu Kayak bertetangga Dekat dengan mereka Dengan orang-orang Malaysia Kayak istilahnya Apa ya Kita melihat Bahwasannya disana Tercipta hubungan Yang sangat-hangat sekali Ya kan Macam saudara Macam keluarga Seperti itu Dan Itulah yang terjadi Sebenarnya Ya Tidak seperti yang Di infokan Tidak seperti yang Di sosial media Yang bergaduh Dan lain sebagainya Nah Itu Perlu Ditakis Ya kan Perlu istilahnya Dibantah Dengan apa Dengan Video-video Seperti vlog Mas Toha ini Sehingga kita boleh tahu Bahwasannya Ya kan Indonesia dan Malaysia Tetap saudara Dari dulu Sampai sekarang Seperti itu Oke terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Terima kasih Mas Toha Yang sudah sharing Kepada kita semua Tentang perkampungan Yang sangat Epic Sekali disana Pemandangannya Sangat cantik sekali Di atas bukit Istilahnya Bisa melihat laut Ya kan Terus Habis itu Bisa melihat Pemandangan-pemandangan Yang sangat indah Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton